Seorang istri mengajak suami, mengajak anak-anaknya untuk ibadah kepada Allah itu namanya da'i, orang yang mengajak. Seorang suami juga demikian, orang yang mengajak. Sehingga dalam bahasa kita da'i diartikan bisa juga doa, orang yang memanggil, orang yang menyeru kepada Allah. Nah biasanya orang yang berdoa itu karena ada hajatnya, karena ada keinginannya, maka da'i juga karena ada keinginannya, karena ada harapannya. Harapannya apa? Agar anak-anak yang dalam rumah tangga menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, suami istri juga demikian. Sehingga ruang yang lebih besar lagi, tingkat RT-nya, tingkat RW-nya, sampai tingkat satu negaranya, berlaku sebagai da'i orang yang mengajak. Orang yang menyeru pada jalan Allah. Nah harus ada di antara golongan itu, Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kema'rufan, mengajak kepada hal-hal yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satunya hajali kan demikian tuh. Ayo kita sulat subuh itu da'i juga tuh, mengajak namanya. Tapi ilal khair, kalau mengajak kepada kemahsyiatan, bukan da'i namanya, syetan itu. Lalu apa lagi tugasnya? وَيَعْ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Dan orang yang menyuruh. Kalau tadi ada mengajak, kalau ini, menyuruh, memerintahkan. Memerintahkan kemana? الْمَعْرُوفِ Kepada kebaikan. وَالْنَحْيُ وَيَنْحَوْنَ عَلِعْنِ الْمُنْكَرِ Dan melarang, mencegah daripada berbuat munkar. Nah, ini perintah dari Allah SWT dengan kalimat وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ Perintah. Nah, orang yang menerima perintah dari Allah SWT ini adalah tugasnya untuk mengajak, menyuruh, dan mencegah. Dalam hal ini, ada tiga. Mengajak, يَجَعُونَ Menyuruh, وَيَعْمُرُونَ Mencegah, وَيَنْحَوْنَ Kalau mengajak, إِلَى خَيْرِ Kepada kebaikan. Kalau menyuruh, الْمَعْرُوفِ Kepada kebaikan. Kalau mencegah, anil munkari daripada perbuat munkar. Nah, kita di rumah tangga sudah belum melakoni tiga hal ini. Minimal, di rumah tangga kita aja dulu. Mengajak keluarga, ayo puasa. Ya kan? Mengajak tuh. Ayo sholat, mengajak tuh. Ayo zakat, ayo baca Quran, ayo imfa, ayo berbagi, itu mengajak. Kalau menyuruh, nah sholatlah. Nah, puasa lah. Sifatnya instruksi. Sifatnya keras. Sifatnya tegas. Sifatnya untuk keluarga tersebut supaya lebih lagi mengamalkan satu kebaikan. Di rumah tangga itu. Nah, wayan hauna anil munkar. Melarang mencegah. Nah, jangan mabuk ya. Nah, jangan judi ya. Nah, jangan maksiat ya. Itu melarang, itu mencegah itu. Lalu apabila anak-anak kita di rumah tangga melakukan hal itu, kita ingatkan, kita cegah mereka. Cuman dengan cara yang baik. Cuman dengan cara yang merusak juga. Jadi, melarang orang untuk berbuat munkar dengan cara yang baik. Menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang baik. Mengajak orang untuk berbuat baik dengan cara yang baik. Jangan mengajak orang dengan cara yang rusak. Jangan menyuruh orang dengan cara yang rusak. Dan jangan melarang orang dengan cara yang rusak. Maka rusak semua rusaknya.